Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di gedung rektorat Kampus B Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Tepatnya di lantai 4 pada tanggal 1 Maret 2023 Telah terlaksananya kegiatan penerapan pustaka SKP Dan juga penerapan pustaka Berikut liputannya Rabu, 1 Maret 2023 Tempatnya di audoterium lantai 4 rektorat Kampus B Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Acara ini dihadiri oleh seluruh dosen dan sivitas akademik Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang Seluruh peserta sivitas akademika Mendownload aplikasi presensi pusaka putih dan biru Dalam hal ini peserta mengalami kendala dalam login Yang nantinya akan didata oleh tim ketenaga kerjaan Untuk memperbaiki akun tersebut Imam Al-Hadi selaku analis kepegawaian ahli pertama Mengatakan harapannya Untuk seluruh pegawai negeri sipil Universitas Raden Fata Palembang Untuk segera menyesuaikan penyusunan SKP ini Dengan format permen PAN-RB nomor 6 tahun 2022 Fuadi Asmi selaku ketua tim kerja organisasi dan kepegawaian Mengatakan harapannya kepada seluruh ASN Winraden Fata Palembang Untuk menggunakan presensi pusaka ini Karena kehadiran ASN di Winraden Fata Palembang Akan dimentoring langsung oleh Kementerian Agama Pusat Baik Bapak bagaimana tanggapan Bapak Dan tujuan dari terselenggaranya kegiatan kita pada pagi hari ini Baik terima kasih Jadi tujuan terselenggaranya kegiatan kita pada pagi hari ini Adalah untuk dalam hal penyampaian kami tadi Adalah untuk penyusunan dokumen SKP pegawai negeri sipil Dimana dokumen SKP pegawai negeri sipil Sudah menyesuaikan dengan aturan terbaru Yaitu Permen Pan-RB nomor 6 tahun 2022 Jadi maksud dan tujuan kita dalam hal terselenggaranya kegiatan ini Adalah untuk mensosialisasikan kepada seluruh pegawai negeri sipil Yang ada di lingkungan Win Palembang Agar cepat melakukan adaptasi dalam hal penyusunan SKP Karena SKP model baru ini memiliki beberapa perbedaan dengan SKP yang terdahulu Jadi kedepan kami harapkan seluruh pegawai negeri sipil yang ada di lingkungan Win Palembang Untuk segera menyesuaikan penyusunan SKP ini menggunakan format Permen Pan-RB nomor 6 tahun 2022 Baik terima kasih Bapak Bagaimana Bapak tanggapan Bapak dan tujuan dari terselenggaranya kegiatan kita pada pagi hari ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dari pagi hari tadi Grup kesemunan sampai dengan grup kesemunan tadi Kita mengadakan sosialisasi penggunaan presensi pusaka dan SKP format baru Diguin dari Resultat Palembang Presensi pusaka ini merupakan aplikasi murni dari Kementerian Agama Pusat Kementerian Agama Republik Indonesia Dan aplikasi pusaka ini telah diterapkan dari Kementerian Agama Pusat Sampai dengan Kementerian Agama di daerah dekat masing-masing Di UMIN Darian Kota Palembang Salah satunya menggunakan aplikasi pusaka ini tentang presensi Yaitu presensi yang ada di pusaka Pusaka ini merupakan aplikasi produk dari Kementerian Agama Jadi Marilah Kementerian Agama menggunakan aplikasi pusaka ini Di dalamnya banyak aplikasi-aplikasi yang lain Tidak hanya presensi saja Tetapi ada juga untuk melihat cek haji Atau juga untuk pendidikan Lengkap di aplikasi pusaka Silahkan bagi masyarakat umum Untuk menggunakan aplikasi pusaka Dan bagi UMIN Darian Fata Palembang Kita mulai presensi ini Untuk menggunakan aplikasi presensi pusaka Di UMIN Darian Kota Palembang ini Presensi pusaka telah kita gunakan Pada bulan Maret 2020 Dimulai dengan launching tadi Sosialisasi pengguna presensi pusaka Harapannya adalah Seluruh ASN Rp100 si penegara di UMIN Darian Kota Palembang Ini menggunakan presensi pusaka Yang mana kehadiran ASN di UMIN Darian Kota ini Akan dimonitoring langsung oleh Kementerian Agama Pusat Dan itu saya mengharapkan kepada seluruh ASN Wind Darian Kota Palembang Menggunakan dan mensosialisasikan Aplikasi pusaka ini Baik itu untuk diri sendiri Maupun untuk masyarakat umum Demikian informasi yang dapat saya sampaikan Saya Saskia Afrida Reporter Rafa TV Dan tim kru yang bertugas Melaporkan untuk Rafa TV Terima kasih telah menonton!